Suasana semakin tegang, Jokowi datangi langsung Uni Eropa dan akan membahas konflik besar. Yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati, pasti akan saya gigit orang itu. Nilai pada saat sulit seperti ini, memang inilah waktunya kita tunjukkan bahwa kita mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa kita. Halo sahabat bagi-bagi, suasana semakin tegang di tengah berbagai ancaman dan tekanan barang. Presiden Jokowi tetap berangkat menuju KTT Uni Eropa ASEAN di Brussel, Belgia. Ini akan menjadi pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa yang sengit. Jokowi akan bertemu dengan negara-negara tengil untuk melakukan kerjasama ekonomi. Kerjasama ini akan menjadi kerjasama yang dibangun di tengah dinamika dengan Uni Eropa yang sangat panas. Kendati hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sedang memanas, Hal itu tidak menjadi halangan bagi Presiden Jokowi untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi antara Uni Eropa dan ASEAN. Presiden Jokowi berani datangi langsung negara Uni Eropa dan tidak menghiraukan konflik yang sedang memanas. Sepertinya negara-negara Uni Eropa mulai lirik Jokowi dan tinggalkan negara tengil itu. Sahabat bagi-bagi, hubungan RI dan Uni Eropa merenggang menyusul perang gugatan yang berakhir dengan saling embargo. Di pihak Indonesia, Presiden Jokowi telah lebih dulu melarang seluruh bahan tambang Indonesia dijual mentah, terutama nikel, yang menjadi bahan utama pembuatan baterai mobil listrik. Sementara di pihak Uni Eropa, pada hari Selasa Pekan kemarin, telah resmi menandatangani Undang-Undang Pelarangan Masuknya CPO atau Minyak Kelapa Sawit asal Indonesia. Lantaran dituduh sebagai alasan utama deforestasi hutan di Indonesia. Sebagai pasar terbesar ketiga CPO RI, tentu pelarangan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para petani kecil. Diskriminasi sawit oleh Uni Eropa memang sudah kelewat batas. Maka dari itu, Jokowi bertolak ke sana untuk melakukan kerjasama baru di bidang ekonomi. Presiden Jokowi, memanfaatkan krisis Uni Eropa sebagai salah satu strategi untuk menaikan kelas Indonesia. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya peristiwa itu, membuat Indonesia semakin membenci Uni Eropa. Kesombongan dan keangkuhan para pimpinan Eropa, terlihat jelas ketika mereka memaksa Indonesia lewat WTO, untuk melakukan ekspor paksa nikel. Bahkan Presiden Jokowi sendiri, menyebut WTO atau Eropa sama buruknya dengan penjajah VOC, yang mewajibkan kerja paksa dan tanam paksa dulu. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN periode 2023. Hal itu ditandai dengan penyerahan keketuaan, dalam upacara penutupan konferensi tingkat tinggi, KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia pun memiliki tugas baru. Dilansir dari situs resmi ASEAN. Negara anggota ASEAN yang ditunjuk menjadi Ketua ASEAN, wajib menjalankan beberapa tugas. Pertama wajib memimpin KTT ASEAN, dan KTT terkait Dewan Koordinasi ASEAN, Tiga Dewan Komunitas ASEAN, Badan Kementerian Sektoral ASEAN terkait dan Pejabat Senior, serta Komite Perwakilan Tetap. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 Piagam ASEAN, Ketua ASEAN, juga wajib secara aktif mempromosikan, dan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN, termasuk upaya membangun komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan koordinasi konsensus dan kerjasama. Sahabat bagi-bagi, selain itu, Ketua ASEAN harus memastikan sentralitas ASEAN, dan memastikan tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu mendesak, atau situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN, termasuk menyediakan jasa-jasa baiknya dan pengaturan lain yang semacam. Indonesia akan membawa ASEAN pada kesejahteraan. Dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, ASEAN akan menjadi sentralitas ekonomi Asia Tenggara. Dengan keberanian Jokowi untuk menyambangi Uni Eropa, membuat ASEAN akan semakin gahar di mata global. Sahabat bagi-bagi, selain lawatan Jokowi ke negara Eropa, Ternyata, Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk melawat ke berbagai negara Eropa. Prabowo melawat ke negara-negara Eropa untuk membawa misi-misi dari Presiden Jokowi. Misi apakah itu, dan apa tujuan lawatan dari Prabowo? Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menemui Menteri Pertahanan Republik Italia, Guido Croseto, di Roma, Italia, selasa malam. Pertemuan itu dikabarkan oleh situs resmi Kemenhan, Italia. Hubungan bilateral, kerjasama di sektor pertahanan dan kolaborasi di sektor industri, ekonomi, dan komersial menjadi fokus pembicaraan antara Menteri Pertahanan Republik Italia, Guido Croseto, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan bilateral itu, merupakan tindak lanjut dari pembicaraan via telepon yang dilakukan kedua menteri, per tanggal 24 November tahun 2022. Mereka berkeinginan mengintensifkan kolaborasi antara Italia dan Indonesia. Kedua menteri setuju bahwa pertahanan dan keamanan merupakan faktor esensial bagi pertumbuhan dan kemakmuran sebuah negara. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi komitmen Italia dalam kerangka geostrategis saat ini, termasuk keunggulan teknologi negeri Pitsa. Angkatan bersenjata kedua negara pun, sudah bekerja sama dalam misi Unifil atau Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di sana. Sahabat bagi-bagi, pertemuan antara Jokowi Prabowo dan negara Uni Eropa ini menjadi pertanda keberanian Indonesia untuk melawan mereka. Hubungan yang baik antara ASEAN dan Uni Eropa, harus terus diperkuat karena Uni Eropa salah satu mitra dagang strategis bagi ASEAN. Secara khusus, kepala negara juga mengharapkan agar hubungan perdagangan serta investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa juga terus meningkat. Sahabat bagi-bagi, Bagaimana menurut kalian, apakah kunjungan ini akan menjadi awal kebangkitan Indonesia? Ayo dukung Indonesia untuk menjadi negara maju, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Bagaimana menurut kalian, 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!